PPNPB OPM mengklaim sebagai dalam pembunuhan terhadap seorang anggota BRIMOB di wilayah Papua Wamena, Kabupaten Jayawijaya serta merampas dua pucuk senjata api pada Sabtu 18 Juni 2022 Jurubicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya menyatakan pembunuhan terhadap Bribda Digorumaropen serta merampas senjata api merupakan bagian dari operasi TPNPB OPM berdasarkan deklarasi Perang Revolusi Tahapan 2017 di Yambi, Kabupaten Puncak Jaya Manajemen Merkas Pusat Komnas TPNPB OPM di bawah pimpinan Jenderal Goliath Namantabuni akan selalu mengatakan bertanggung jawab atas semua serangan di setiap kota di Papua dan pembunuhan serta perampasan senjata di Wamena pada tanggal 18 Juni 2022 ini merupakan bagian dari operasi pasukan TPNPB OPM di seluruh tanah Papua demikian disampaikan Sabtu Sambom dalam siaran persnya yang diterima seputar Papua.com pada Minggu Malam 19 Juni 2022 menurut Sabtu Sambom aksi itu dilaporkan intelijen TPNPB OPM yang berbasis di Wamena bahwa telah berhasil membunuh satu anggota BRIMOB dan merampas dua pucuk senjata api jenis Sniper Stair dan senjata serbu AK-101 TPNPB juga dalam siaran persnya menyampaikan duka atas meninggalnya anggota BRIMOB yang merupakan orang asli Papua kata Sambi pembunuhan tersebut seharusnya tidak terjadi namun hal itu dengan terpaksa dilakukan terpaksa artinya TPNPB butuh senjata maka sekalipun orang asli Papua yang pegang senjata harus bunuh dia dan rampas senjata demi selamatkan 3 juta orang asli Papua jelas Sabtu Sambom sedih demi selamatkan 3 juta penduduk asli Papua dengan terpaksa kami TPNPB harus korbankan orang kami sendiri lanjut Sabtu Sambom dengan dua pucuk senjata yang berhasil dirampas TPNPB menebar ancaman dua pucuk senjata api hasil rampasan TPNPB akan digunakan untuk membunuh aparat keamanan TNI Polri pasukan TPNPB siap bunuh lebih banyak pasukan TNI dan polisi menggunakan dua pucuk senjata ini tegas Sabi Sambom diberitakan sebelumnya pada Sabtu 18 Juni 2022 sekitar pukul 15 lebih 20 waktu Indonesia Timur seorang anggota BRIMO Batalion Dewa Mena dibunuh orang tak dikenal dengan cara dibacok menggunakan alat tajam parang setelah korban dibacok pelaku mengambil dua pucuk senjata api lalu meninggalkan lokasi kejadian yang mana sebelum kejadian itu berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa Danki BRIMO Batalion Dewa Mena AKP Rustam ditelepon oleh seseorang bernama Alek Matuan meminta bantuan menembak sapi di Papua AKP Rustam yang membawa satu pucuk senjata api jenis sniper stair mengajak seorang anggotanya BRIBDA DIGO RUMAROPEN BRIBDA DIGO RUMAROPEN ikut dan membawa satu pucuk senjata api jenis AK-101 setelah tiba di Papua dan menembak sapi AKP Rustam menitipkan senjatanya ke BRIBDA DIGO hendak pergi mengecek sapi yang telah ditembak lalu meninggalkan BRIBDA DIGO sendirian kemudian setelah itu datang dua orang tak dikenal menghampiri BRIBDA DIGO mereka membawa alat tajam jenis parang saat itu juga kedua orang tersebut langsung membacok BRIBDA DIGO hingga tumbang lalu mengambil dua pucuk senjata api dan melarikan diri dari lokasi BRIBDA DIGO mengalami sejumlah luka bacokan mulai kepala hingga tubuh yang menyebabkan ia meninggal dunia selamat menikmati